Halo, selamat datang di channel Pola Hidup Sehat. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat buah delima. Oke namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Manfaat buah delima untuk kesehatan. Berbagai penelitian menemukan bahwa memakan buah delima segar atau sekadar minum jus buah delima memiliki khasiat untuk membantu melindungi tubuh dari beberapa penyakit. Berikut adalah beragam manfaat buah delima yang wajib Anda ketahui. 1. Meringankan artritis dan nyeri persendian. Buah delima memiliki sifat antiperadangan yang dapat membantu Anda mengatasi artritis dan nyeri persendian. Dikutip dari The Journal of Nutrition, antioksidan flavonoid yang terkandung dalam buah delima dapat membantu menghambat peradangan penyebab osteoartritis dan kerusakan tulang rawan. Meskipun begitu, penelitian yang membuktikan hal tersebut hanya dilakukan pada hewan percobaan. Oleh karena itu, dibutuhkan studi lanjutan untuk memaparkan seberapa efektif buah delima dalam perawatan artritis dan nyeri persendian. 2. Menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi, hipertensi, adalah salah satu kondisi pemicu serangan jantung dan stroke yang paling umum. Sebuah studi meta-analisis yang diterbitkan dalam Jurnal Pharmacology Child Research menemukan bahwa rutin minum jus buah delima dapat menurunkan kadar tekanan darah sistolik. Penurunan tekanan darah tersebut dapat terjadi paling cepat 2 minggu atau hasil paling optimal terlihat dalam 12 minggu. Jus delima kaya kandungan antioksidan polifenol yang dapat melawan aterosklerosis serta peradangan pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Lambat laun, manfaat buah delima juga akan tampak pada penurunan kolesterol dan kesehatan jantung secara keseluruhan. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Satu buah delima menyediakan sekitar 40% kebutuhan vitamin C harian Anda. Selain itu, antioksidan yang terkandung dalam buah delima dapat melindungi tubuh dari infeksi yang berkaitan dengan dialisis atau penyakit ginjal serta komplikasi penyakit kardiofaskular. Buah delima mengandung antioksidan kuat yang bekerja melawan peradangan di seluruh tubuh, mencegah stres oksidatif, serta kerusakan akibat radikal bebas. 4. Melawan infeksi virus dan bakteri. Manfaat buah delima lainnya yakni dapat mencegah penyakit dan melawan infeksi. Ya, buah delima telah terbukti memiliki sifat antibakteri dan antivirus dalam tes laboratorium. Efek antibakteri dan antijamur dari buah delima dapat melindungi terhadap infeksi dan peradangan di mulut. Ini termasuk kondisi seperti gingivitis, periodontitis, dan dentures tomatitis. Manfaat buah delima juga telah ditunjukkan nyata terhadap beberapa jenis bakteri, termasuk candida albicans penyebab infeksi vagina. 5. Menahan lapar. Buah delima tinggi kandungan seratnya. Dalam 180 gram buah delima, terkandung 7 gram serat. Serat adalah salah satu nutrisi paling penting untuk menjaga berat badan sehat. Makanan yang tinggi serat dapat menjaga Anda untuk kenyang lebih lama sehingga mencegah agar Anda tidak terbiasa ngemil setelah makan. Ada beragam cara menarik untuk memanfaatkan delima ke dalam menu makan Anda, misalnya taburkan biji delima segar di atas bubur oatmeal, kuinoa, atau yoghurt Anda sebagai topping lezat bergisi. 6. Mencegah kanker. Jurnal Molechules memaparkan berbagai kandungan buah delima yang memiliki manfaat untuk mencegah kanker. Komponen tertentu dalam buah delima dapat memperlambat perkembangan reproduksi sel kanker prostat dan bahkan memicu kematian sel kanker, apoptosis. Tak sampai di situ, peneliti juga menemukan bahwa jus delima dapat mencegah dan menghancurkan sel kanker payudara. 7. Menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Menariknya lagi, buah delima berperan penting dalam membantu penajaman memori verbal dan visual pada lansia yang rutin minum 250 ml jus delima setiap hari dalam jangka waktu panjang. Sebuah studi pada hewan percobaan menunjukkan bahwa tikus yang diberi minum jus delima mengalami penumpukan plak amyloid yang lebih lambat daripada tikus yang tidak minum jus delima. Plak amyloid adalah plak yang menumpuk di antara sel saraf otak yang dicurigai menjadi penyebab utama penyakit Alzheimer. 8. Meningkatkan gairah seks dan kesuburan. Kandungan antioksidan tinggi dalam buah delima dapat meredam stres oksidatif dalam tubuh serta mengoptimalkan kesuburuan. Stres oksidatif telah ditunjukkan menyebabkan penurunan kualitas sperma dan menurunkan kesuburan wanita. Selain itu, manfaat buah delima juga membantu meningkatkan kadar testosteron pada pria dan wanita yang menjadi faktor utama pemicu gairah seks. Terlepas dari manfaat yang terkandung di dalamnya, buah delima tergolong sulit dikonsumsi. Ini karena kulit buah tersebut sulit dikupas sehingga sulit diekstrak. Oleh karena itu, jangan lupa untuk kupas perlahan kulit buah delima sebelum mengonsumsinya. Buah delima dapat Anda konsumsi sebagai buah segar, jus, hingga selai. Jika Anda mengalami gejala mengkhawatirkan setelah mengonsumsi buah delima, segera hubungi dokter.